Dari Depok, saya pernah difonis Kista dan Mium waktu 2012. Waktu itu saya nggak tahu. Tiba-tiba saya lagi aktivitas, saya merasakan sakit yang amat luar biasa. Saya bingung padahal saya tidak lagi datang bulan. Akhirnya saya periksa ke dokter, dan dokter diagnosa saya ada Kista 3 cm. Awalnya dokter menyarankan ya untuk operasi. Karena saya belum cukup puas dengan diagnosa satu dokter ini, akhirnya saya mencoba mencari referensi dokter lain lagi. Dan akhirnya saya ketemu referensi dari teman ada di rumah sakit terbesar di Jakarta. Akhirnya saya periksa dan dokter diagnosa saya difonis ada Kista 6 cm dan Miumnya 9 cm. Kaget banget dengarnya. Karena saya nggak pernah merasakan sakit yang amat dahsyat seperti sekarang yang saya rasakan ini sebelumnya. Setiap saya datang bulan pun juga saya nggak pernah ada masalah. Cuma memang kadang saya tidak rutin. Kadang satu bulan saya datang bulan, bulan berikutnya saya tidak. Atau bahkan satu bulan itu saya bisa dua kali datang bulan. Dokter kasih saya tanggal untuk tindakan. Dan dokter bilang bahwa Kista Mium yang menempel itu di dalam rahim. Dan akhirnya dokter harus angkat rahim saya. Karena difonis angkat rahim seperti itu saya seperti kaget banget ya. Karena saya pernah dengar dari ceritaan teman bahwa yang namanya wanita tanpa rahim itu sama-sama saja seperti bukan wanita seutuhnya. Periksa lagi dengan dokter yang lain. Dokter itu pun juga fonis sama. Tapi posisinya ada di indung telur sebelah kanan. Yang akhirnya saya harus melakukan operasi untuk angkat indung telur sebelah kanan. Dokter sudah tentukan lagi tanggalnya. Saya punya waktu tiga minggu. Dan saya akhirnya sempat berpikir saya harus apa ya. Apakah benar saya harus operasi. Yang akhirnya banyak disarankan oleh teman-teman. Dan saya coba jalankan. Suruh minum inilah, itulah. Saya tuh tidak percaya dengan hal seperti itu. Akhirnya 2014 itu saya sambil terus merasakan setiap saya datang bulan saya selalu sakit. Setiap saya datang bulan hari pertama itu saya tidak pernah bisa bangun. Hari kedua saya lemas. Dan hari ketiga ya saya bisa melakukan aktivitas tapi tidak fit. Dan itu tetap merasa sakit. Saya ketemu sama teman. Dan dia cerita ada yang namanya bioglas. Pada saat diperkenalkan dengan bioglas ini saya tidak menganggap ini sesuatu yang bisa membuat tubuh jadi sehat. Pada saat saya cerita bahwa saya ada kisah dan mium. Teman saya cuma bilang, coba aja deh. Karena memang bioglas ini bagus loh. Dia mengandung ion negatif juga. Terus caranya gimana? Ya kamu tempel aja. Tempel di mana? Ditempel tempat yang kamu sakit. Pada saat kamu mau tidur atau pada saat kamu aktivitas santai. Akhirnya saya coba untuk lakukan itu. Dan memang pada saat ditempel pertama kali saya merasakan hangat ya. Lemah kelamaan agak panas bioglasnya ini. Dan ini saya rutinkan terus. Saya pakai. Saya pakai dan teman juga bilang, Coba deh kamu masukkan bioglas ini ke dalam air minum kamu. Akhirnya saya lakukan itu terus menerus. Ditempel dan saya minum air bioglasnya. Kemudian teman saya juga sarankan lagi. Terus kalau kamu sering sakit setiap pemensurasi, Coba deh kamu minum glukola ini. Saya pertama tanya dulu rasanya. Karena saya gak bisa yang namanya minum obat. Saya paling takut minum obat. Kata teman saya bilang, Kamu coba aja. Ya ya sudah lah saya coba untuk minum. Setiap hari saya memang bawa. Satu hari satu saset. Saya lakukan itu terus menerus. Akhirnya pada saat 6 bulan kemudian, Saya coba periksa lagi ke dokter. Setiap saya datang bulan, Rasa sakitnya itu tidak seperti awal saya merasakan. Di hari pertama saya tetap masih bisa aktivitas. Dan pada saat saya periksa ke dokter, Dokter melihat bahwa kista yang tadinya 6 cm dan 9 cm itu sudah berubah menjadi pecahan kecil-kecil. Dan dokter sih tetap harus poni saya tindakan operasi. Ya kembali lagi karena saya itu takut banget yang namanya operasi. Karena saya pernah mengalami operasi waktu itu dan saya merasakan luar biasa sakitnya. Kemudian saya tetap terus menggunakan, mengkonsumsi glukola terus-menerus. Dan bioblast saya tempel. Saya minum air heksagonalnya juga. Kemudian 6 bulan kemudian, saya periksa lagi ke dokter. Akhirnya saya mematapkan diri, saya menyerahkan diri untuk dioperasi. Tapi dokter pada saat itu bertanya sama saya, Ibu, ada keluhan apa? Saya bilang medical record saya waktu itu, 2014 itu saya harus dipornis, angkat rahim, dan angkat indung telur kanan. Setelah dokter melakukan pemeriksaan, dokter bilang, Bu, ini tidak ada apa-apa. Ibu tadi bilang ada kista yang miung, ini tidak ada apa-apa, Bu. Saya tidak percaya dokter bilang seperti itu. Karena tidak mungkin ya yang tadinya ada kista 6 cm dan 9 cm.